Berarti pihak terkait untuk Kulon Progo V ya? BDP? Iya, saya pula. Selanjutnya pihak terkait Golkar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Perkenalkan, saya berlian Anggla Purna dengan Agusu Bagio. Dalam hal ini mewakili Partai Golkar sebagai pihak terkait. Maka dari itu saya akan menyampaikan keterangan pihak terkait dari Partai Golkar. Bahwa pendahuluan kewenangan Mahkamah Konstitusi tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan Yang Mulia? Iya. Bahwa dalam eksepsi permohonan pemohon kabur dan tidak jelas atau obscurlible, izin membacakan poin 3. Iya. Halaman 10, bahwa pihak terkait membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon, pihak terkait tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh terpohon. Lebih lanjut, pemohon tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolahan suara pihak terkait di 62 TPS yang berada di 4 kelurahan pada Kecamatan Kalasan secara terperinci, dari mana asal-usul penambahan perolahan suara pihak terkait. Apakah perolahan suara tersebut berasal dari partai politik lain, ataukah berasal dari caleg partai politik pihak terkait sendiri dan atau partai politik lainnya. Bahwa selain itu, dasar yang dijadikan rujukan oleh pemohon dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi penambahan perolahan suara pihak terkait sebanyak 455 suara, bukanlah formulir model C hasil salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan formulir model C hasil salinan yang dibuat oleh saksi pemohon itu sendiri. Kemudian halaman 11 sampai dengan 13 dianggap dibacakan. Kemudian halaman 14 poin 5, bahwa dalam posita permohonan pemohon mendalilkan suara pemohon pada tingkat rekapitulasi kecamatan adalah sebesar 19.861 suara. Padahal faktanya tidak demikian. Angka suara yang didalilkan oleh pemohon adalah angka yang bersumber dari perhitungan subjektif yang dilakukan oleh pemohon sendiri yang tidak sesuai dengan data form model C hasil yang dimiliki oleh termohon maupun data yang dimiliki oleh pihak terkait yang cocok presisi dengan data formulir model C hasil yang dimiliki oleh termohon. Kemudian eksepsi poin 8 halaman 15, bahwa pemohon mendalilkan tidak adanya bukti C hasil di 62 TPS yang diadukan, dikarenakan tidak ditemukannya data form model C pada hasil website KPU. Sedangkan berdasarkan data yang pihak terkait unduh di website yang sama, HTTP selanjutnya dianggap dibacakan, seluruh saksi dari pemohon telah menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga seharusnya saksi dari pemohon memiliki data C hasil sendiri tanpa harus ketergantungan dengan website KPU. Sehingga menurut pihak terkait sangat tidak beralasan apabila pemohon tidak memiliki bukti lengkap atas C hasil di setiap TPS. Oke, jadi TPS-TPS yang didalilkan itu semua saksi pemohon telah tangan ya? Benar yang mulia, sesuai bukti yang pihak terkait miliki. Itu dimasukkan bukti ya? Iya, baik yang mulia. Kemudian berdasarkan uraian-urian di atas di mana permohonan pemohon terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitum pemohon yang saling bertentangan serta tidak diurekannya sebab-sebab penambahan suara pihak terkait di dalam posita pemohon yang menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur, obscur libel. Maka, beralasan bagi makamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok permohonan, pada halaman 17 izin dibacakan poin 3, bahwa pihak terkait perlu tegaskan rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh termohon telah benar adanya, karena dari 62 TPS yang didalilkan oleh pemohon tidak ada satupun keberatan kejadian khusus dan seluruh hasilnya telah ditandatangani oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi pemohon. Begitupun pada saat rapat plenum penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan kalasan, tidak ada kejadian khusus dan hasilnya telah ditandatangani oleh PPK, Panwacam, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi pemohon. Seterusnya, berlanjut pada rapat plenum perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sleman dan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ijin membacakan poin 6.7 halaman 18, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan di PRD Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6, pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap untuk menguatkan permohonannya. Poin 7, bahwa pihak terkait tidak sependapat dengan pokok permohonan-pemohon yang pada pokoknya berpandangan bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara bagi pihak terkait. Bersama ini, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6, dari halaman 18 hingga 25, mohon izin dianggap dibacakan yang mulia. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana pihak terkait uraikan di atas, maka pihak terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia CQ yang mulia panel hakim mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. Satu, dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua, dalam pokok permohonan, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Pakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 waktu Indonesia Barat untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Istri Mewah Yogyakarta sepanjang di daerah pemilihan Provinsi DIY-6 adalah sah menurut hukum. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sadar adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Jadi semua C hasil yang 026 TPS ada dilampirkan ya? Dijadikan bukti? Sudah, Yang Mulia. Dari Termohon juga? Ada ya? Kami di D-nya. D ya? Oke. Dari Termohon juga?